Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini adalah seputar tentang cara mengedit template dan cara untuk menyimpan seperti biasa saya menggunakan kanva.com atau kanva website ya karena di kanva web ini fitur-fiturnya lebih lengkap untuk tombol-tombol yang digunakan untuk mengedit juga lebih lengkap jadi langsung aja saya masuk pakai google chrome bisa juga pakai browser terus kita masuk ke kanva.com kanva.com ini langsung ke beranda ini udah masuk di halaman beranda jadi kita langsung aja misal kita mau buat kiriman instagram gitu ya nah disini teman-teman bisa klik disini nah terus kita klik nanti akan muncul seperti ini ini ada buat desain kosong nah kalau misalkan kemarin kan saya sudah memberikan tips cara memilih template ya tentukan temanya dulu tapi ketika teman-teman sudah klik kiriman instagram disini kan udah banyak template nih teman-teman disini kok kiranya udah menemukan yang sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya jadi teman-teman bisa langsung milih disini kalau teman-teman sudah menemukan teman-teman template disini yang sesuai dengan keinginan teman-teman dan bapak ibu semua bisa langsung di klik ya tanpa buat desain kosong nah coba kita klik yang ini seperti ini teman-teman nah kalau misalkan saya mau buat desainnya tentang produk natura nah ini juga bisa diubah ya jadi gak harus seputar makanan gak harus seputar makanan ya nah ini kan makanan jadi kita bisa diganti nah caranya gampang aja teman-teman nah coba kita klik nah ini adalah klik untuk template teman-teman karena ini ada garis birunya ini kotaknya di luar berarti ini untuk edit template nah pas kita klik di gambar kalengnya ini nah kenapa yang muncul adalah di template ternyata gambar kalengnya ini ada di template-nya teman-teman nah untuk template ini teman-teman bisa ubah misalkan kita ganti warna polosan gitu ya kita klik dulu yang selesai nah karena template-nya ini bergambar kaleng otomatis kita gak bisa ngubah ya ngubahnya kita harus ganti background dasarnya nah kita bisa ganti disini mau warna polosan putih juga bisa nah gini jadi gambarnya hilang nah kita gini aja dulu ganti warna putih polos nah untuk di bagian sini tadi kan ada kayak gambar makanan ya kita coba ganti pakai produk kita atau kalau kita kalau saya jualan natural saya mau pakai produk saya ya oke kita klik di bagian unggahan nah unggahan ini kita klik ya di bagian bawah nah disini nah keunggahan sini nah karena saya sudah memiliki produknya sudah saya unggah ke kanva jadi tidak perlu lagi klik yang unggahan media ya nah coba kita cari ini ala vera ya nah seperti ini teman-teman jadi tampilannya itu jadi kita menyesuaikan gitu ya nah kita perbesar gini kita juga bisa diserongkan gini atau mungkin diginikan nah terus ini gimana caranya nah kemarin sudah saya jelatkan sedikit fungsi tombolnya nah ini kan panahnya ada di bawah produknya nah kita pindah ke atas cara pindahnya bisa di klik di bagian panah ataupun bagian aloe vera nah ini aku klik yang bagian aloe vera ya nah setelah itu kita cari yang tombol dulu disini ya tombol apa namanya posisi nah kita klik yang posisi kita cari yang mundur klik yang mundur nah ini sudah ada di belakang panahnya ya nah sudah setelah itu ini di aloe veranya ini masih menuntutkan sama tulisan nah kita bisa klik dulu yang tulisan nah tulisan ini kita bisa klik kita pindah pilih pindah geser aja sampai ketemu posisi nah klik yang maju nah seperti ini nah kok ini yang ketutupan nah jadi kalau seperti ini kan backgroundnya putih yang disini juga putih otomatis aloe veranya gak kelihatan ya nah jadi kita bisa ubah teman-teman disini kalau misalkan teman-teman nemu bentuk lingkaran sama tulisan bisa dibisahkan dulu untuk meng-edit teman-teman klik ya yang disini tombol pisahkan nah seperti ini teman-teman jadi teman-teman klik disini terus klik disini nah ini coba kita geser nah ini yang lingkaran ya nah ini kita ganti dulu warnanya nah disini ada tombol warna kita klik tombol warna nah bisa hijau kalau hijau gak kelihatan ya bisa seperti ini juga nah kita coba yang warna ini terus biar bagus ya kita bisa geser ataupun ini seperti ini udah atau mungkin nanti warnanya diganti atau ini aloe veranya bisa diginikan atau diginikan kalau gini seperti kayak terbang ya nah jadi kita bisa juga tuh ngasih bayangan gimana cara ngasih bayangan nah kita coba klik tanda plus disini ya teman-teman pilih yang elemen di elemen sini klik yang elemen terus kita cari shadow shadow nah disini ada macam-macam bayangan teman-teman teman-teman bisa pilih yang gratis ini ya ini ada bayangan seperti ini teman-teman bisa klik salah satu nah coba kita yang atas ini nah ini teman-teman bisa kecilkan terus ditaruh bawah nah ini kalau seperti ini teman-teman jangan kaget kita klik yang siapa yang kembali nah yang ando ya nah teman-teman bisa letakkan di bawah mangkoknya sini dan teman-teman juga bisa duplikat nah duplikatnya dimana disini di bawahnya klik duplikat nah kalau udah letakkan yang disebelah sini juga nah disini nah disini teman-teman juga bisa dipindah lagi posisikan ke belakang nah ini mundur mundurkan lagi mundurkan lagi mundurkan lagi mundurkan lagi nah sampai ketemu di belakangnya sini di belakangnya aloe vera nah kalau sudah seperti ini kalau teman-teman tinggal edit ya tulisannya gitu atau mungkin ini mau diubah panahnya ya mau diubah warna biar gak kontras dengan produk aloe veranya coba kita cari yang hijau gitu nah setelah ini teman-teman bisa klik yang ini dapur ini bisa diganti nah kalau seperti ini untuk editnya teman-teman bisa pisahkan dulu nah klik pisahkan ya disini ada tombol pisahkan nah kalau udah teman-teman klik pulang nah dapur ini kita ganti font apa ganti tulisan untuk ganti tulisan teman-teman tinggal klik aja nah seperti ini misalkan aloe vera gitu ya aloe vera aloe vera gitu nah dibawah sini natura word natura natura word nah gini kalau sudah di tengahnya sini teman-teman bisa ganti dengan logo natura nah karena nah caranya klik tanda plus ungu kita klik yang unggahan ya nah ini teman-teman bisa cari disini atau teman-teman sebelumnya upload dulu unggah dulu ke kanva logonya natura gitu ya yang ini aja yang mana ya enaknya ya coba yang ini nah ini tinggal dikecilkan nanti nanti dimasukkan ke sini jadi yang ini kita hapus nah coba kita masukkan yang ini ya oke kalau gini nanti gak kelihatan coba yang ini dihapus yang bulatan kita hapus terus kita masukkan yang ini seperti ini ya nah kita bisa agak lebarkan kita taruh disini nah enaknya pakai ya website itu ada garis bantunya seperti ini ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat ya garis bantu ungunya ini untuk menselaraskan kanan dan kiri nah seperti ini ada garis kotak ungu ini ya nah lelang kan nah seperti ini nah teman-teman bisa geser lagi kalau misalkan belum selaras nah seperti ini coba kita kurang naik sedikit nah seperti ini nah tinggal disini teman-teman mau tulis apa kita coba tulis rawat misalkan kita tulis tulis rawat rambut dan kulit dengan satu formula formula nah seperti ini teman-teman bisa kita kecilkan atau tarik sini gitu ya terus kita kecilkan lagi nah seperti ini nah teman-teman bisa sesuaikan pokoknya ya kalau mau kembali klik di luaran nah disini teman-teman bisa tarik ulur kanan kiri oke gitu ya nah seperti ini nah kalau misalkan kok disini terlalu apa ya terlalu kosong teman-teman bisa tambahin elemen nah kita kita pergi ke elemen disini titik gitu ya dot nah titik-titiknya disini banyak kita cari dulu ya untuk dotnya kita pilih yang ini nah kita ganti yang ini ya nah gini biar gak terlihat polas banget oke nah disini bisa ganti warna teman-teman kalau misalkan yang ini disini ya bisa ganti warna ini misalkan mau diganti warna kuning nah bisa juga mau diganti warna hijau juga bisa atau mungkin diganti warna kuning aja ya oke gitu terus bisa di save teman-teman atau mungkin mau diganti dengan gelombang kita cari gelombang dulu ya gelombang ya gelombang gelombangnya kayak gini guys tunggu kita scroll sampai bawah scroll sampai bawah ini juga bisa ya yang hijau ini nah pas seperti ini bisa di adjust atau diperbesar diperkecil terus di edit juga transparansinya agar lebih transparan gitu ya kalau misalkan udah selesai tinggal dipindah ke belakang gitu agar tidak menutup yang lainnya terus kita silang kita posisikan paling ke belakang mundur 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 sampai semua elemen kelihatan nah gini udah selesai kita klik tanda silang nah seperti ini jadi kan agak ada itu ya ada gambar-gambarnya kalau mau di duplikat juga gak apa-apa kita duplikat ini ke belakang nah mungkin kita kecilkan dulu kita gini kan gini oke gini aja sih teman-teman kalau mau selebihnya kalau mau edit yang lain teman-teman bisa cari template yang sesuai dengan suara gitu ya nah untuk cara editnya kurang lebih seperti itu cara menggunakan tombol dan fungsinya-fungsinya kemarin udah ya nah untuk disini tinggal mempraktekkan aja nah oh ya misalkan teman-teman mau ngasih fotonya sendiri juga gak apa-apa kita klik unggahan gitu ya nah coba kita pake si foto yang ini aja kita pilih nah seperti ini terus kita kita tambahkan bingkai kita ke elemen nah disini klik aja bingkai bingkai nah kita cari bingkai ini kok buang kayak bingkai 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 nah disini coba saya pake yang bulat ini aja nah kita gambarnya pindah yang di depan posisikan di depan nah majukan nah terus kita klik silang terus kita bawa ke sini nah ini akan masuk disini terus kita klik double click tuk tuk gitu nah kita tarik ke bawah seperti ini atau mungkin ini mau dikecilkan nah ini kita tarik ke bawah seperti ini oke nah misalkan udah seperti ini teman-teman bisa taruh disini atau mungkin taruh disini ya atau mungkin disini juga bisa ya disini juga boleh terus kita coba ini bawah ke agak bawah kali ya kita lingkarannya buat duplikan kita buat belakang kita kasih warna yang ini nah ini kan di depan ya coba kita posisikan dulu kita klik yang posisi kita mundurkan nah seperti ini nah kita buat seperti ini nah kok tau kita ganti warnanya yang yang agak ini nah seperti ini nah kita buat seperti ini juga gak apa-apa oke kalau terus ini kita coba tarik ke bawah yang ini juga nah yang ini juga bisa tarik kesini nah oke gini juga bisa ya atau mungkin logonya agak dibesarkan lagi gini teman-teman kalau udah teman-teman save nah cara savenya tadi ada di menu sini ya tanda panah ke atas nah coba kita save klik save ya nah disini teman-teman bisa langsung di unduh unduh ini nah disini teman-teman bisa klik yang tanda panah kecil ke bawah itu bisa PNG JPG nah kalau saya suka yang PNG ya kualitasnya bagus nah kalau misalkan teman-teman menggunakan Canva Pro teman-teman bisa disini langsung menghapus latar belakang misalkan mau cari foto kartun berjilbat gitu ya untuk di edit video di skin master sebagai content youtube gitu ya nah teman-teman bisa edit disini terus hapus latar belakangnya bisa auto disini tapi ya syaratnya harus Pro dulu nah langsung aja kita unduh klik yang umu ini ya yang unduh ini nah ini adalah proses dalam menyimpan biasanya dia langsung auto kesimpan di galeri ya tapi kalau misalkan kalau muncul seperti ini teman-teman coba klik unduh aja nah ini mulai mengunduh oke tetap untuk lihat teman-teman coba bisa lihat di galeri ya nah coba kita lihat di galeri nah ini ini udah kesimpan ya seperti ini teman-teman hasilnya juga cerah ya nah ini adalah tutorial cara mengedit template ya dan cara untuk set atau menyimpan proyek kita atau desain kita nah itu aja semoga bermanfaat jangan lupa bantu like komen ataupun subscribe karena subscribe itu gratis semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax